Polisi menangkap 18 mahasiswa peserta unjuk rasa di depan kantor gubernur Bangka Belitung. Ya, mereka ditangkap karena bertindak anarkistis saat berunjuk rasa. Satu persatu mahasiswa diamankan polisi saat berunjuk rasa di depan kantor gubernur Bangka Belitung. Mereka diduga bertindak anarkistis saat menyampaikan pendapat mengkritisi kinerja gubernur Bangka Belitung selama 3,5 tahun yang dinilai tidak pro rakyat. Sebelumnya mahasiswa membakar ban bekas dan baliho di tengah aksi. Saat menyiramkan bahan bakar, api nyaris mengenai wakil gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah sehingga membuat polisi langsung bertindak. Lagi kita amankan, kalau tidak salah sekitar 18 orang, nanti kita akan melakukan lagi. Nanti kita akan teliti, kita dalami dulu, sampai kaitan dengan kejadian tadi di lokasi. Maka kita lagi tarik sihir, kemudian kita teliti, kira-kira ada pelanggaran atau bagaimana. Kalau ada usir pasal pidana yang dilanggar, nanti kita akan dalami. Nanti berikan kesempatan kepada kami untuk menilai lanjut ini juga dengan kejadian yang berlaku. Selain mengamankan 18 mahasiswa, polisi juga menyita alat peraga aksi berupa keranda dan satu unit mobil pickup beserta sound system. Para mahasiswa yang ditangkap akan menjalani proses hukum lebih lanjut di Polres Pangkal Pinang. Adha Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Beliput.